Terima kasih Aamiin, mari kita satukan hati kita, kita berdoa Pada malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati Kami memuji besarkan namamu Tuhan Kami percaya bahwa di dalam tanganmu kami diberi kekuatan baru Di dalam tanganmu rencanamu yang terbaik dalam hidup kami Dan kami mampu melakukannya bersama dengan engkau Tuhan Terima kasih Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin Indah rencanamu Tuhan Di dalam hidupku Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu Dulu ku tak tahu Tuhan Berat ku rasakan Hati menderita dan ku tak berdaya Menghadapi semua Tapi ku mengerti sekarang Sekarang kau tolong padaku Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu Kau merasakan indah rencanamu Indah rencanamu Indah rencanamu Tuhan Indah rencanamu Tuhan Indah rencanamu Tuhan Dan ku tak mengerti semua jalan-Mu Dulu ku tak tahu Tuhan berat ku rasakan Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua Tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu Tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu Kami percaya Tuhan bahwa rencanamu itu yang terbaik dalam hidup kamu Walaupun kami tidak mengerti semua jalan-Mu Tapi kami mau Tuhan menurut akan Engkau Sesuai kehendak-Mu dan rencanamu dalam hidup kami Kami mau Tuhan terus mendekat kepadamu Kami mau Tuhan merasakan indahnya rencanamu dalam hidup kami Dan kami percaya kepadamu Hanya Engkau Yesus satu-satunya Amen Tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu 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 Kini ku merasakan indah rencanamu Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu Saya sungguh bersyukur Karena saya diajak untuk ikut bersaksi Sementara saya merasa Apa ya yang bisa saya berikan Bisa saya saksikan Karena kehidupan saya sepertinya biasa-biasa saja Tidak spektakuler Namun ketika saya diajak Saya merenung Oh Barangkali Tuhan sedang memberikan saya Kesempatan Untuk menceritakan Betapa Dia memberikan kasih karunianya Kepada saya Dan kepada keluarga Dalam hidup saya Bapak Ibu yang terkasih Dalam kehidupan ini Kita tidak pernah lepas Dari sebuah pilihan Ketika kita masih kecil Kita diberhadapkan pada Pilihan-pilihan Layaknya anak kecil Kemudian di masa remaja Kemudian saat dewasa Bahkan sampai dengan kita tua Kita tidak pernah berhenti Dengan satu pilihan-pilihan Dan harus membuat Keputusan-keputusan penting Dalam hidup ini Sama seperti saya Saya juga merasa bahwa Dalam hidup saya ini Saya terbentuk Karena pilihan-pilihan hidup Yang terkadang Mudah untuk saya pilih Namun terkadang juga Susah sekali Dalam kesempatan ini Saya ingin Bercerita Bagaimana Tuhan berperan Sangat luar biasa Dalam hidup saya Dan membentuk saya Melalui Pilihan-pilihan hidup Setidaknya Dalam kehidupan saya Ada tiga hal Ada tiga pilihan hidup Yang selalu saya catat Dan saya memorize Saya ingat-ingat Dan itu menjadi satu pegangan saya Untuk menjalani hidup ini Saya mau cerita satu persatu Ketika saya kecil Saya ini tinggal di sebuah kota kecil Di Jawa Tengah Wonosobo namanya Kota ini sangat kecil Udaranya dingin Keluarga saya adalah keluarga yang sederhana Keluarga kecil Namun sibuk Jadi ibu saya ini adalah seorang guru Tapi penempatannya di Wonosobo ujung Jadi beliau harus berangkat Kantor itu pagi sekali Kemudian pulang Malam sore hari Sementara Bapak saya Juga seorang guru Selain mengajar Beliau juga Berpelayanan di sebuah gereja Juga mengampu Sebuah bakal jemaat Begitu ya Sehingga kehidupannya adalah Mengurus sekolah Dan berpelayanan Sementara saya sendiri Dididik dalam satu lingkungan yang religius Lingkungan yang menuntut saya Untuk hidup dengan Aturan dan tatanan-tatanan tertentu Dan itu terpola pada saya Di masa-masa kecil hingga remaja Ketika saya lulus SD Saya diberhadapkan pada satu pilihan hidup pertama Yang saya merasa itu sangat berat Jadi waktu itu orang tua saya menawari Bagaimana jika kamu sekolah Di kota lain Tidak di Wonosobo Di kota sebelah Begitu ya Dengan alasan bahwa Di kota sebelah itu Kualitas pendidikannya jauh lebih baik Daripada kota tempat saya tinggal Hal itu menjadi pemikiran saya Karena saya ini orangnya sangat akademis pada waktu itu Saya sangat akademis Saya itu orang yang sangat stres ketika Nilai saya tidak sesuai standar-standar yang saya mau Jadi ketika saya diberhadapkan pada pilihan itu Saya berpikir Oh ya ini kayaknya pilihan yang bagus Karena saya harus pindah ke luar kota Dimana di luar kota itu ada nenek saya Jadi sekalian saya menemani nenek Namun ada satu sisi Jiwa remaja saya Aduh gimana ya kalau saya jauh dari orang tua Apakah saya bisa Karena saya tidak pernah berpisah dari orang tua Meskipun orang tua saya sibuk Saya juga berkegiatan sendiri Namun kami tidak pernah berpisah Nah dalam pilihan yang sulit itu Sedikit terpaksa memang Akhirnya saya memilih untuk sekolah di luar kota Karena dikomporin gitu ya Sama orang tua Ya udah sekolah di sana aja Di sana kan lebih bagus sekolahnya Pilihan ini saya sebut sebagai Pilihan sedikit terpaksa Dan pilihan yang di luar Otoritas mungkin ya Karena saya kan masih kecil ya Ya otoritas tentu saja itu di bawah Penawangan orang tua gitu Orang tua berpengaruh sangat besar di situ Nah ketika saya sekolah di luar kota Rupanya Saya mengalami struggle yang luar biasa Terbiasa dekat dengan orang tua Kemudian tidak dekat dengan orang tua Saya mengalami masa kekosongan Seorang remaja yang masih ingin Bercerita kepada orang tua Yang masih ingin Disayang-sayang oleh orang tua Saya kehilangan itu Hal ini juga membuat saya Memiliki masa remaja yang mungkin tidak begitu happy Sedikit suram Bahkan ketika saya mencari jati diri sebagai layaknya remaja Saya bahkan sempat Mengenal atau bertemu dengan orang-orang dengan lingkungan yang kurang baik Ketika masa itu terlewati Banyak penyesalan dalam diri saya Eh kenapa ya dulu saya kok mau ya sekolah di luar kota Kenapa sih saya mesti mengalami homesick Sampai Kadang kalau misal kangen sekali dengan rumah itu saya muntah-muntah Sampai tidak bisa ke sekolah Begitu ya Karena saking stresnya Ketika saya menyesali itu Saya sering menyalahkan Siapa yang saya salahkan pasti orang tua Kenapa sih ibu Dulu 6 tahun ya SMP dan SMA kan saya di luar kota Itu ibu kok nggak mengajak saya untuk sekolah di Wonosobo aja sih gitu Karena saya merasa masa remaja saya itu sangat tidak enak gitu Dengan tuntutan-tuntutan Harapan-harapan dari orang tua Dan saya merasa semuanya itu adalah tekanan Itu adalah fase pertama saya Yang saya anggap itu sebagai satu pilihan hidup yang saya sesali Kemudian yang kedua Pilihan hidup yang saya rasa adalah hal yang berat adalah ketika saya memilih suami Jadi saya mengenal suami saya Ketika kami sama-sama sudah mulai bekerja Pada awalnya saya dikenalkan Oleh teman Kami sedang sama-sama diklat di Jakarta Teman saya bilang Aku akan kenalkan kamu Dengan seorang lelaki Dia sama-sama sedang diklat di sana Silahkan berkenalan begitu Namun karena diklat itu sangat sibuk Kami tidak sempat berkenalan Sampai diklat ini selesai Kemudian saya bilang Oh ya sudah berarti memang belum waktunya Tuhan gitu Padahal waktu itu ya saya sudah Sudah merasa di usia umur 24-25 Sudah waktunya untuk saya mencari pasangan hidup Kemudian Saya bertemu dengan teman saya si Mak Comblang ini Mak Comblang ini bilang Udah gak usah dilanjutkan Kalau memang gak ketemu memang bukan jodoh Karena dia juga penempatannya jauh Di Ambon Oh ya sudah selesailah sudah saya dengan laki-laki ini gitu ya Nah tidak seberapa lama Saya ditempatkan di kota Ungaran Si laki-laki ini yang mau dikenalkan ini ditempatkan di tempat yang jauh di Ambon Kemudian saya Berkenalan dengan seseorang Perempuan gitu ya Perempuan berkenalan Dekat kemudian kami bersahabat Sampai akhirnya si sahabat saya ini Berpindah tugas di Ambon Saya sering teleponan dengan teman saya Sampai pada satu titik teman saya bilang Eh aku mau ngenalin kamu loh Dengan seseorang Siapa? Dia menyebut nama saya kaget Loh kok orang yang sama? Begitu kan? Kemudian saya bilang Kok orang yang sama ya Tuhan kok lucu ya? Ini apa ini sebenarnya? Kemudian Singkat cerita kami berkenalan kembali Yang dulu tidak jadi berkenalan kembali Karena waktu itu sudah masanya Tidak berpacaran yang bermain-main serius Kami pun obrolannya serius Saya pada titik si laki-laki ini Menanyakan kepada saya Kamu mau menikah denganku tidak? Nah logika saya berpikir Saya ini orang yang tidak bisa hidup LDRan Jarak jauh punya hubungan yang jarak jauh itu benar-benar tidak bisa Karena love language saya adalah Quality time Love language saya itu adalah Physical touch Bagaimana mungkin saya bisa punya hubungan dengan orang yang jauhnya seperti itu Pada waktu itu kan secara teknologi tidak secanggih sekarang Tidak ada video call, tidak ada whatsapp, tidak ada zoom dan lain sebagainya Logika ini berpikir Tuhan saya tidak bisa seperti ini Tapi Entah kenapa Tuhan itu seperti Membuat Satu situasi-situasi yang membuat Kami tetap menjadi Dekat, dekat, dekat dan semakin dekat Waktu itu Saya berpikir Apa yang Tuhan mau ke saya ya? Karena saya ini orangnya strik sekali Kalau saya mau menikah saya itu sebenarnya tidak mau jauh-jauhan Tapi kenapa yang Tuhan dekatkan posisinya seperti ini? Pada akhirnya Entah bagaimana Dia menjadi suami saya Apakah ada penyesalan? Iya Pada saat awal-awal menikah itu saya menyesal Aduh kok tidak enak sekali ya Tuhan Ternyata Jauh-jauhan membina hubungan keluarga yang jauh itu kok tidak enak sekali Sementara saya tidak bisa memilih untuk ikut dia Di Ambon Karena saya juga harus bekerja Begitu Sama seperti ketika saya Diperhadapkan pada pilihan pertama sekolah jauh Itu juga banyak penyesalan gitu ya Saya menyalahkan orang lain Saat ini pun saya menyalahkan Menyalahkan diri saya sendiri Ketika saya Dalam kehidupan berumah tangga sering bertengkar dengan suami Saya menyalahkan Harusnya saya tidak memilih yang seperti ini nih Harusnya saya memilih yang dekat-dekat aja gitu Terlalu berat Apalagi setelah punya anak Anak sakit Waduh itu rasanya Sengsara gitu ya Harus bekerja Mengurus anak yang sakit Suami jauh Rasanya Berat sekali Kemudian pilihan yang ketiga Yang sangat berat buat saya adalah Ketika saya harus memilih pekerjaan atau anak Itu terjadi ketika anak saya berusia 6 tahun Anak yang pertama Di saat itu anak saya yang pertama itu mengalami kesulitan dalam belajar Atau orang menyebutnya disleksia Kesulitannya tidak hanya di sekolah Namun juga dalam Pergaulan Insekuritas Anak ini tidak bisa berkembang dengan baik selayaknya Anak-anak yang lain Dalam kacamata saya Waktu itu saya berpikir saya harus membantu Tapi bagaimana caranya ya Tuhan Saya membantu anak ini Sementara saya bekerja Berangkat pagi Pulang malam Dan anak saya yang pertama memang Jadi tidak terperhatikan Sayanya bekerja Suami saya juga jauh Kemudian suami saya menawari Kamu harus memilih Tetap bekerja Dengan kondisi anak seperti ini Atau kalau kamu membantu Kamu keluar Oh itu sesuatu yang sangat menyakitkan ketika saya ditanya begitu Karena saya ini wanita karir banget gitu ya Yang saya berpikir bahwa seorang wanita itu harus mandiri secara finansial Seorang wanita itu harus kuat Wanita itu harus bekerja Begitu ya Kemudian saya diberhadapkan pada situasi anak saya butuh bantuan Dia butuh bantuan seorang ibu yang menemani dia belajar Menemani dalam keseharian Bagaimana mungkin saya memilih menjadi ibu rumah tangga Sementara berkarir adalah cita-cita saya Namun setelah dalam pergumulan yang panjang Akhirnya yang saya pilih adalah Saya resign dari pekerjaan Ketika saya resign itu bukan hal yang mudah Karena kepala saya atasan saya pun menanyakan benar-benar Ini kamu beneran Kamu serius ta Kamu kalau sudah keluar gak bisa kembali lagi bekerja lo Lalu apa yang harus kamu lakukan Sementara kamu biasa dengan hari-harimu Sekarang kamu harus tidak bekerja Saya tidak tahu Hanya pada saat itu Tuhan seperti berbicara Bahwa Kamu harus memilih pilihan Yang kadang-kadang tidak sesuai dengan logik kamu Itu yang saya dengar Saya sendiri gak yakin Apakah pilihan ini benar atau tidak Sampai akhirnya saya resign Dan saya menemani anak saya Hingga saat ini Dalam tiga pilihan hidup ini Ada tiga Macam tipe pilihan Yang pertama itu tadi kan Pilihan yang terpaksa Kemudian yang kedua ketika memilih suami Pilihan yang penuh keraguan Kemudian yang terakhir Pilihan yang Sama-sama seimbang Berat Mau ke kanan atau ke kiri Itu seperti semuanya seimbang Dalam hidup ini pun kita Sering mengalami pilihan-pilihan yang seperti itu Dan kita gak bisa stuck diam Tetap harus memilih Ketika saya menjalani itu semua Ada satu titik dimana Tuhan banyak berbicara Dan berbicaranya itu tidak langsung Tapi Ada waktu Dimana Logika saya ini perlu memahami Bisa jadi jawaban Tuhan itu Lama Bisa jadi cepat Titik dimana saya mensyukuri Bahwa saya itu Sekolah jauh dari orang tua adalah Ketika saya berpisah dengan suami saya Saya adalah pribadi yang sudah cukup Mandiri Tuhan persiapkan Di usia saya SMP Saya sudah belajar Naik bus sendiri Pulang ke Wonosobo sendiri Melakukan tugas-tugas saya sendiri Tanpa bantuan orang tua Karena saya tinggal dengan nenek saya Dimana nenek saya itu buta Jadi dia tentu tidak bisa membantu Kegiatan-kegiatan sekolah saya Semua itu terbentuk dalam enam tahun Dan saya tahu itu adalah cara Tuhan membentuk saya Untuk mempersiapkan sesuatu di depan Saya bilang Tuhan Oh ini ternyata Kenapa dulu saya dipersiapkan untuk berpisah dengan orang tua Saya harus terpaksa untuk mandiri Terpaksa harus melakukan semua sendiri Karena Tuhan sedang bersiapkan sesuatu di depan Dan ini adalah modal Kemudian Ketika saya ragu-ragu memilih suami Ada titik juga dimana Tuhan itu seperti menunjukkan kepada saya Bahwa keraguanmu itu Tidak beralasan Ketika kamu harusnya mempercayai aku, Allahmu Saya memiliki suami yang begitu setia Apa sih sekarang keraguan seorang yang LDR Seorang pasangan yang berjauh-jauhan itu Keraguannya itu ketakutannya apa? Ketidaksetiaan Kemudian tidak bisa berkomunikasi Kemudian Karena tidak bisa berkomunikasi Sering terjadi kesalahpahaman dan bertengkar Namun apa yang terjadi? Ternyata Tuhan membuat itu semua berjalan dengan mudah Artinya meskipun pada masa itu tidak Video call dan segala macam itu belum masanya Tapi ternyata kami tetap bisa punya quality-quality time Ketika dia pulang, suami saya pulang Meskipun sebentar kami bertemu Ini adalah satu kualitas yang luar biasa Yang Tuhan bentuk Kemudian kami belajar untuk terus setia Satu sama lain Saya sangat mensyukuri itu Kami belajar untuk berkomunikasi meskipun jauh Kami belajar untuk saling memahami meskipun susah Di Ambon itu dulu Sinyal itu tidak semudah sekarang Jadi ketika saya telepon bisa jadi Sana tidak nyaut Kadang-kadang ada kekhawatiran sebagai seorang wanita Lalu lagi ngapain ya suami saya ya? Itu terus terus terpikir Kemudian Tuhan seperti menguatkan saya Jangan khawatir Jangan khawatir Jangan khawatir Jangan khawatir Selama ini Engkau sudah aku rawat Engkau sudah aku pelihara Rumah tanggamu begitu baik Pun saat ini kekhawatiranmu tidak beralasan Tetaplah berpegang pada Kasih yang percaya Kasih yang sabar Dan betul Saya bersyukur memiliki suami yang begitu pengertian, yang begitu sayang kepada saya dan anak-anak. Jadi ketika pilihan itu saya ambil dengan penuh keraguan, akhirnya Tuhan seperti menunjukkan bahwa ketika kamu percaya kepadamu, keraguanmu itu tidak berarti apa-apa. Keraguanmu itu akan sirna, karena aku akan menolong, aku akan memberikan damai dan satu kondisi yang tidak semenakutkan yang kamu bayangkan. Kemudian ketiga, ketika saya berat sekali meninggalkan pekerjaan, saya seperti kehilangan pride sebagai seorang wanita karir. Orang tua saya juga, karena orang tua saya menyekolahkan saya tinggi-tinggi, kemudian setelah itu saya tidak bekerja, itu juga sesuatu yang berat juga bagi orang tua saya. Sekarang, saat ini, saya merasa bahwa pilihan itu adalah pilihan yang tepat. Tepat karena Tuhan menolong, bukan tepat karena, oh saya hebat, saya bisa memilih sesuatu yang tepat, tidak. Tapi tepat karena Tuhan menolong. Selepas saya resign, saya sempat galau juga. Biasa sibuk, lalu tidak sibuk, lalu mengurus anak. Kemudian tahu bahwa kondisi anak saya, wah seperti ini, apa yang harus saya lakukan, segala macam. Tapi pelan-pelan melalui banyak pertolongan, banyak tangan, banyak orang di sekitar saya yang Tuhan pakai untuk membantu saya, akhirnya saya bisa membantu anak saya, Selomita, sampai dengan saat ini, dia menjadi anak yang membawa sukacita buat keluarga kami. Selomita itu senang menyanyi. Dia bukan anak yang dari awal hebat menyanyi, tidak. Dia anak yang berproses. Dari seorang anak yang tidak percaya diri, seorang anak yang tidak sepandai anak lain, seorang anak yang insecure, kemudian saat ini menjadi pelan-pelan bertumbuh menjadi anak yang menyenangkan hati orang tuanya. Bagaimana itu bisa terjadi? Adalah karena Tuhan menolong kami melalui pilihan-pilihan keluarga yang kami buat. Bapak Ibu, mungkin pada saat ini Bapak Ibu mengalami hal-hal yang sama dengan saya. Sedang berhadapan pada pilihan-pilihan sulit. Bisa jadi, pilihan itu adalah pilihan yang terpaksa. Mau enggak mau harus. Atau pilihan yang penuh keraguan. Aku harus milih ini, tapi aku ragu-ragu. Yakin enggak ya ketika aku milih ini, ini sesuatu yang benar. Yakin enggak ya ketika pilihan ini ku jalani, di depan itu sesuatu yang indah, penuh keraguan. Atau Bapak Ibu sedang diperhadapkan pada dua pilihan yang sangat sulit. Pilih kanan atau kiri. Tidak memilih tidak bisa, tapi memilih pun berat. Ketika Bapak Ibu mengalami hal tersebut, Satu hal yang perlu kita yakini, tidak ada pilihan yang sempurna memang. Tapi dalam ketidaksempurnaan pilihan, kita memiliki satu individu yang siap membantu, yang siap menemani. Tidak hanya membantu menemani, tapi dia juga bisa mengangkat kita menuju sesuatu yang luar biasa. Meskipun saya menyadarinya telat, saya sering menggerutu pada awalnya, kenapa Tuhan saya harus sekolah di luar kota, kenapa saya enggak punya quality time yang baik seperti anak-anak lain. Saya kehilangan masa enam tahun bersama orang tua saya. Kenapa Tuhan saya mesti LDR-an dengan suami, sementara pasangan-pasangan lain bisa setiap hari berpelukan dengan pasangannya. Saya tidak bisa. Sampai saat ini, saya masih LDR-an dengan suami. Saya juga menggerutu ketika, kenapa Tuhan saya harus memilih antara pekerjaan yang benar-benar jadi pride saya dan anak saya. Tapi saya harus memilih. Dalam pilihan-pilihan itu, meskipun terlambat, saya akhirnya tahu bahwa Allah Bapak tidak membiarkan saya diam dalam keraguan, dalam keterpaksaan, dalam kegalauan atas pilihan itu. Hanya jika kita percaya, hanya jika kita menyadari bahwa ada satu sosok yang ada di dekat kita, tidak hanya merangkul, tapi siap membawa kepada satu tempat yang indah. Karena kalau kita yakin, Allah Bapak yang penuh kasih itu tidak pernah memberikan rencana kecelakaan. Allah Bapak tidak pernah membawa kita terjerumus ke dalam lubang-lubang yang tidak enak. Hanya jika kita percaya, hanya jika kita berpegang, Ia akan mengantarkan kita kepada damai sejahtera. Dan semua itu proses. Tidak semudah ketika saya bicara. proses di mana kita perlu bertanya, kita perlu berdoa, kita perlu menyerahkan diri, menyerahkan diri kepada Tuhan. Oke Tuhan, aku memilih ini, aku sudah berdoa, aku mau yakin bahwa pilihanku ini adalah pilihan yang engkau restui. Aku tidak tahu depan yang aku pilih ini seperti apa, tapi aku mau yakin dan percaya bahwa engkau menemaniku. Satu ayat yang saya ingat sekali dan saya pegang. Amsal 3 ayat 5-6 Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jika saat ini, Bapak Ibu berkumul dengan pilihan-pilihan hidup, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pikiran kita, logika kita, tapi percayalah saja kepada Tuhan. Akuilah dia dalam segala laku kita. Akuilah dia bahwa dia adalah satu sosok yang tidak akan pernah meninggalkan dan dia akan meluruskan jalan kita menuju ke suatu tempat yang penuh damai sejahtera. Selamat memilih, selamat berkumul, selamat terus mendekat kepada Tuhan, dan selamat sampai kepada satu tujuan yang indah dan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Sya Allah membeli Kristus, berjumpa lagi di acara Kuasanya Tak Terbatas. Kita sudah belajar, mendengar, dan menyaksikan bagaimana kehidupan Ibu Septi, seorang ibu rumah tangga yang luar biasa, menjadi penolong, dan juga menjadi pembimbing untuk anak-anaknya, sehingga keluarga ini akhirnya bisa sadar dan menemukan Tuhan, dan bisa merasakan kebahagiaan dan sejahtera yang luar biasa. Walaupun sejak masa mudanya banyak sekali hal yang dipergumpulkan Ibu Septi dengan pilihan-pilihannya yang kadang-kadang rasanya secara manusia, ini bukan maunya saya Tuhan, saya tidak mau memilih ini Tuhan. Kita sadar bahwa dalam kehidupan ini isinya memang hanya memilih. Memilih itu adalah suatu kebebasan yang diberikan kita, diberikan kita sebagai anak-anaknya untuk bisa memilih. Tapi, masalahnya itu kadang-kadang kita tidak sadar atau tidak tahu pilihan itu benar atau salah. Pilihan kita berkena di hadapan Tuhan atau tidak. Salah satu solusinya adalah tidak ada jalan lain. Kita harus tetap dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, minta hikmat, minta pengertian, supaya kita bisa mengerti apa maunya Tuhan. Dan ketika kita libatkan Tuhan, Tuhan pasti menuntun setiap langkah kita. Begitu juga dengan Busepti, ketika dia memilih, dan akhirnya dia juga bisa merespon dengan positif apa yang menjadi pilihannya itu. Dia bisa memperjuangkan ya, dan bertanggung jawab atas pilihannya itu. Dia tidak menyesali, tidak menggerutu, bahkan tidak kecewa dengan pilihannya. Bahkan kemudian dia maju, melangkah, dan melihat segala sesuatunya dengan kacamata Tuhan dan positif. Dan akhirnya kita bisa melihat endingnya, bagaimana anaknya justru bisa mengharumkan nama keluarganya. Bisa menjadi berkat buat keluarganya, bahkan kota ya, bahkan saya dengar sampai provinsi, bahkan negara ya, bisa sampai dibawa ke Jakarta. Itu suatu prestasi yang luar biasa. Mari saudara, kita belajar untuk selalu melibatkan Tuhan dalam setiap rencanaan kita. Jangan takut, jangan khawatir, jangan takut untuk melangkah. Asal kita mau melibatkan Tuhan, Tuhan pasti tanggung jawab. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk pembelajaran yang dasar dan ajaib melalui keluarga Ibu Septi. Kami tahu Tuhan punya rencana yang indah dalam keluarga ini. Diberkati Tuhan, Ibu Septi, dan kami juga belajar bagaimana supaya kami mendapatkan hikmat, pengertian yang daripada Tuhan. Supaya kami tidak salah untuk memilih salah langkah dalam menjalani hidup kami ke depan. Kami mau libatkan Tuhan. Kami tidak mau bersandar pada pengertian kami sendiri, tapi kami mau melihat dari kaca mata Tuhan. Kami mau taat, kami mau berserah dan percaya seutuhnya dalam rancangan Tuhan. Memberkati keluarga Ibu Septi, suami yang saat ini berjauhan, jauh di luar kota, bahkan di luar pulau, biarlah tali kasih Tuhan yang indah sentiasa mengikat keluarga ini. Menambah-nambahkan cinta dan sayang di tengah-tengah keluarga ini. Dan suaminya tetap menjadi imam yang luar biasa dan takut akan Tuhan, yang bisa membawa keluarganya di dalam jalan pengenalan akan Tuhan. Juga untuk Buk Septi, terus berikan kekuatan untuk menjadi penopang, penolong yang baik buat suami, bahkan menjadi seorang ibu yang luar biasa buat anak-anaknya. Kami tahu bahwa Tuhan akan memakai keluarga ini untuk menjadi saluran berkatmu, menjadi saluran kuasamu. Terima kasih Bapak, melalui kuasanya yang tak terbatas malam hari ini, buat setiap mempelai yang mendengarkan, kami tahu bahwa iman kami ditumbuhkan. Kami belajar untuk mengenal Engkau lebih lagi, lebih lagi betapa Engkau dasyat dan ajaib. Hari ini yang sakit disembuhkan, yang mengalami pergumulan, yang mengalami tantangan, yang mengalami ujian. Kami percaya Tuhan adalah jalan keluar buat kami. Kami mau andalkan Tuhan, kami mau libatkan Engkau dalam segala kegiatan kami. Dan kami tahu bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang sempurna, yang terbaik buat kami, dan indah pada waktunya. Dan satu hal kami tahu bahwa Tuhan turut bekerja melalui segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami, dan biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal itu nyata di dalam pikiran dan hati kami. Hanya di dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan berjumpa lagi di acara KTT selanjutnya. Kuasanya tak terbatas. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!